Intro Dikutip dari CNNIndonesian.com Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 2023 pada kualifikasi Piala Asia U-20 2023 di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Minggu, 18.09 malam. Anak Asus Sintai Yong unggul dalam penguasaan bola pada babak pertama, sebuah peluang sudah hadir pada menit keempat melalui upaya rebound Hoki Caraka. Keunggulan penguasaan bola tidak lantas membuat Timnas Indonesia U-20 mudah merangsek ke area pertahanan Vietnam. Tim Golden Star pun memiliki peluang dengan memanfaatkan kelengahan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan, sederet kegagalan dalam melepaskan final pas dan eksekusi final terjadi pada babak pertama, skor 0-0 pertahan hingga akhir babak pertama. Pada babak kedua Marcelino Ferdinand masuk menggantikan Ronaldo Quateh dengan harapan untuk menggencarkan serangan. Skuad Garuda Nusantara terus berupaya menekan lawan pada babak kedua dengan kombinasi umpan dan serangan dari berbagai sisi. Namun perlawanan Vietnam juga tak bisa dianggap remeh, pressing ketika kehilangan bola terus dilakukan pemain-pemain Timnas Indonesia. Kedua kubu saling menerapkan permainan pressing dan counterpress sehingga laga berlangsung sengit. Sebuah serangan dari Timnas Indonesia U20 pada menit ke-60 berujung sebuah gol, Marcelino melepas sebuah tendangan dari luar kotak penalti yang tak bisa diantisipasi keeper. Tiga menit berselang Vietnam berusaha mencetak gol balasan, sebuah peluang Nguyen Kuok Viet bisa diblok Aditya Arya dan kemudian dihalau Dimas Juliono Pamungkas. Semenit berselang serangan balik cepat Timnas Indonesia masih belum bisa diselesaikan Franky Misa. Vietnam menyamakan kedudukan pada menit ke-66, serangan cepat Vietnam dari sisi kanan melalui Huat Van Hang kemudian mengenai kaki Muhammad Ferrari dan masuk ke gawang Indonesia. Rabani Tasnim, Alvrianto Niko, dan Rahmat Beri Santoso kemudian masuk pada menit ke-77 menggantikan Hoki, Kakang Rudianto, dan Ginan Jaruahyu. Vietnam berbalik unggul pada menit ke-79 setelah memaksimalkan serangan balik cepat, Din Suantian mencetak gol yang membuat Indonesia tertinggal 1-2. Semangat pantang menyerah Timnas Indonesia U-20 membuahkan gol yang membuat skor menjadi 2-2 pada menit ke-82, sundulan Ferrari membuat keeper Cao Van Bin tak berdaya. Indonesia kemudian berbalik unggul 3-23 menit berselang setelah tusukan Alvrianto Niko dari sisi kanan bisa menerobos pertahanan dan umpan mendatar diselesaikan Rabani Tasnim. Skor akhir 3-2 untuk Indonesia bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Timnas U-20 lolos otomatis keputaran final Piala Asia U-22-2023 di Uzbekistan tahun depan. Terima kasih telah menonton!